Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan PTS, PAI dan Budi Bekerti untuk kelas 5 SD Semester ke-1 kurikulum 2013 Nah, berikut ini Sudah ada soal-soal yang siap untuk kita kerjakan Tapi sebelumnya, silakan di-subscribe dulu channelnya Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Bisa berupa materi pelajaran ataupun soal-soal latihan lainnya Baik, langsung saja kita bahas soalnya Nomor 1 Ini perintahnya berilah tanda silang Huruf ABC pada jawaban yang paling benar Pada huruf ABC D ya, pada jawaban yang paling benar Nomor 1 Surat Atin diturunkan di kota Mesir, Yaman, Mekah, Madinah Surat Atin Wattini Wazzaitun Itu termasuk surat Al-Makiyah Diturunkan di Mekah Nomor 2 Dan demi Gunung Sinai Adalah arti dari surat Atin Ayat ke Wattini Wazzaitun Waturisinin Waturisinin Itu berarti ayat yang ke-2, 3, ke-4, ke-5 2 ya Oke, kemudian ketiga Sumarodadnahu Titik-titik lanjutan ayat di atas adalah Hakimin Sinin Fi Ahsanitaquim Asfala Safilin Sumarodadnahu Asfala Safilin Nomor 4 Arti dari ayat Lakod Kholak Nal Insana Fi Ahsanitaquim Adalah Artinya A. Sesungguh Kami telah Ciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya B. Dan demi negeri Yang aman C. Kemudian kami kembalikan Ia dalam bentuk yang sejelek-jeleknya Atau D. Demi buah tin Dan buah zaitun Lakod Kholak Nal Insana Sungguh kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Ahsanitaquim Bentuk yang sebaik-baiknya A. Nomor 4 Jawabannya Nomor 5 Manusia memiliki sifat dan perbuatan yang berbeda-beda Ada orang yang rajin beribadah Dan beramak soleh Tetapi ada juga yang berbuat dosa Orang-orang yang memiliki sifat-sifat Para penduduk agama Diterangkan Allah SWT Di dalam surat At-tin Al-Ma'un Al-Lahab Atau Al-Ma'idah Ini gambaran orang-orang yang Yang rajin beribadah Dan beramak soleh Tapi ada juga yang berbuat dosa Di surat apa Ya Nomor 5 Surat Ya Al-Ma'un Ya Nomor Selanjutnya nomor 6 Oh jauh banget nih Nomor 6 Allah SWT Telah memberikan penjelasan Tentang orang-orang yang tergolong dalam Para penduduk agama Sesuai dengan isi kandungan surat Al-Ma'un Salah satu dari ciri-ciri penduduk agama adalah Ciri-ciri dari penduduk agama adalah A. Orang yang menyantuni pakir miskin B. Orang yang tidak mau menyantuni pakir miskin C. Orang yang menyayangi anak yatim A. Orang yang menginfalkan hartanya Penjelasan agama Itu Ciri-ciri penduduk agama Yaitu A. B. A. C. A. D. Ya jawabannya adalah Orang yang tidak mau menyantuni pakir miskin Kemudian nomor 7 Pada hari Senin 25 April 2010 Pak Rasid meninggal dunia Walaupun keluarganya sudah membawanya ke rumah sakit Tetapi Allah SWT berkendak lain Salah satu asmal husna yang sesuai dengan kejadian di atas adalah A. Al-Ahad B. Al-Quyum C. Al-Mumid D. Al-Hayyuk Bagaimana? Nomor 7 Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Al-Mumid Oke Nomor 8 Wala Yahuddua Ala Tu'amil Miskin Ayat di samping adalah surat Al-Ma'un Ayat yang ke Titik-titik Ke 5 Ke 6 Ketiga Kedua Ya yang mana? Ya yang ke Tiga Ya Nomor 9 Orang Islam diperintah Allah agar menjalankan sholat padu sehari semalam sebanyak 5 waktu Tetapi masih ada di antara orang Islam yang meninggalkan sholatnya Orang Islam yang melayakan sholat maksudnya adalah A. Menjaga waktu sholat B. Menunaikan sholat C. Mendirikan sholat Atau D. Meremehkan sholat Ya nomor 9 Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah D Nomor 10 Allah subhanahu wa ta'ala itu satu Tidak memiliki ibu dan bapak Juga tidak memiliki anak Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang baik Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik itu disebut apa? B. As-Sunnah B. As-Siroh C. As-Mu'l-Husnah Atau D. As-Sabiqul Awalun Ya As-Mu'l-Husnah ya Ada 99 Baik 10 soal sudah dijawab Untuk ganda-ganda Selanjutnya kita masuk ke isian Baik untuk soal isian sekarang Surat Atin terdiri dari titik-titik ayat Berapa ayat surat Atin? Tujuh ayat ya Illa'l-lazina amanu wa amiru sholihati Falahum ajarun goiru mamnun Panjangnya Falahum Azrun Goiru Mamnun Ya Nomor tiga Wat-ti niwa zaitun Artinya Ya Buah tin dan buah zaitun Buah tin Dan Zaitun Ya Merempah sesungguhnya Allah telah mencapai ke manusia dalam bentuk yang Sebaik-baiknya Dalam bentuk yang Sebaik Baiknya Nomor lima Aro'aital lazi yuka zibubidin Oh ini nomor lima ayat di atas dibaca Itu ya Aro'ahgro'ah purl Aro'aital lazi Lazi Yukazibubidin Yukazibu Bit Yukazibubidin Terus Maaf ya tulisannya bagus Nomor 6 Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Al-Ma'un diturunkan di kota Mekka Nomor 7 Manusia bisa berubah menjadi hina Rendah kedudukannya di hadapan Allah SWT Kecuali Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan orang-orang yang beramal Ya beramal Ya Nama-nama Allah yang baik disebut juga Nama-nama Allah yang baik Disebut Asma'ul Husna Ada berapa Ada 99 Asma'ul Husna Al-Ahad Artinya Allah Maha Maha Esa Atau Maha Satu Esa itu Satu Kemudian Sepuluh Allah memiliki asma'ul Husna Al-Hayu Yang artinya Allah Maha Maha Hidup Baik Sepuluh soal isian sudah dijawab Selanjutnya kita masuk ke soal Esai Tuliskan surat atin ayat ketiga Surat atin ayat ketiga Baik Baik kita langsung jawab Untuk soal esai Tuliskan Tulislah surat atin ayat ketiga Atin Wa atin ayat ketiga Wa atin ayat ketiga Wa atin ayat ketiga Wa turisinin Wa hadhal baladil amin Wa hadhal Wa hadhal Amin Amin Itu ya Wa hadhal Baladil Amin Amin Ya lumayan lah Nomor dua, Allah SWT telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya ciptaan Tetapi ia bisa terjerumus atau terjatuh pada derajat yang hina atau rendah Sebutkan dua hal yang harus dilakukan orang Islam Agar dia tidak terjatuh pada derajat yang hina atau rendah dihadapan Allah SWT Menurut Quran Surat At-Tin Ya, apa ini? Ya Beriman kepada Allah ya Mungkin nanti redaksinya beda-beda ya tulisannya Nah, nanti ada pertimbangan dari Bapak Ibu Guru ya Kalau misalkan ada pertanyaannya seperti ini Oke, nomor satu dulu Beriman ya Beriman Kepada Allah Terus apa lagi? Beramal soleh ya Beramal Dan lain-lain Silahkan Jika berbeda mungkin nanti untuk jawabannya Nanti ada kebijakan Bapak dan Ibu Guru ya Selanjutnya nomor tiga Orang Islam harus taat dan patuh kepada Allah SWT Orang yang tidak mau mengerjakan amal soleh Sesuai perintah Allah SWT Maka ia akan celaka Busuk di akhirat Di dalam surat Al-Ma'un Allah SWT Menerangkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama Sebutkan tiga ciri-ciri pendustakan agama Sebutkan tiga ciri-ciri ya Bisa ya Oke, nomor satu Coba satu Ini menghardik anak yatim ya Iya Menghardik Anak yatim Enggak boleh Terus kedua Tidak boleh Lalai ya Dalam Sholat ya Terus satu lagi Ya Tidak menyantuni pakir miskin Apalagi ya Tidak Menyantuni Pakir miskin Dan lain-lain ya Oke Nomor empat Wala Yahudu ala to'amil miskin Artikan surat Al-Ma'un ayat tiga tersebut di atas Wala Yahudu dan Orang-orang yang enggan Memberi makan Pakir miskin Itu ya Dan Orang-orang Yang enggan Memberi makan Meri makan Pakir Miskin Oke, nomor lima Di dalam Al-Quran Disebutkan bahwa Allah SWT memiliki nama-nama yang baik Yang jumlahnya ada 99 nama Sebutkan tiga Tiga saja Banyak ya Ada 99 Cukup tiga saja Tugasnya Al-Ahad Misalkan Apalagi Yang dipelajari ya Pada bab ini Al-Mumid Terus Al-Hayu Artinya Sekarang Al-Ahad Maha Esa Al-Mumid Maha Mematikan Terus Al-Ayu Al-Hayu Maha 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 Hidup Oke Selesai Sudah Untuk Pertanyaan Esai Dijawab Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita semuanya Mohon maaf Bila tulisannya kurang bagus Dan mohon maaf juga Bila ada kesalahan-kesalahan Demikian Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai